Intro Hmm Banyakan keyboard nih Assalamualaikum Halo Tom Oi, kenapa Kar? Mau keyboard akrilik nggak? Buat akrilik? Mau dong Lo mengirim Oke Eh Halo 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 semuanya Nama gue Tommy Dan pada video kali ini Gue akan rakit custom keyboard Yang berbahan dasar full akrilik Jadi maksud gue full akrilik ini adalah Badan dari keyboard ini akan menggunakan parts-parts yang pure pake akrilik Jadi Case dan plate-nya itu terbuat dari akrilik Tapi PCB Switch Stabilizer Dan keycapsnya tetap pake bahan dasar biasa Jadi sebelumnya sedikit tentang case ini Case ini adalah custom sandwich mount akrilik case Jadi Beda sama yang kemarin Bedanya case yang ini sama case akrilik gue yang kemarin adalah Kalau yang ini itu mounting systemnya pake sandwich mount Sedangkan case akrilik kemarin yang gue pake buat HANA 60 itu mounting systemnya itu pake tray mount Bedanya apa sih? Jadi Kalau tray mount itu Dia itu case-nya berbentuk wadah Yang nantinya akan menampung si PCB sama si plate-nya Dan biasanya disekrup di bagian tengah case-nya Nah Kalau sandwich mount itu Plate sama PCB-nya itu nyatu sama case-nya Istilahnya itu nanti plate sama PCB-nya itu bakalan ikut disekrup sama case-nya Sehingga si plate sama PCB-nya itu menjadi satu badan sama si case-nya Biasanya Kalau sandwich mount gini itu Sekrupnya di bagian pinggir Di bagian ujung kanan atas Ujung kiri atas Atas dan bagian bawah Jadinya harusnya typing feel-nya itu beda daripada tray mount Harusnya lebih rata aja gitu Untuk proses rakitnya Gue gak jauh-jauh Masih pake PCB DYZ60 Hotswap Sangat layout Dengan stabilizer-nya yang cherry clip-in Nah Gue pake stabilizer-nya itu masih sama-sama yang kemarin Udah di loop dan di holy mode Hal yang paling gue bisa banggain dari stabilizer gue Adalah sejak pertama kali stabilizer ini ditune Waktu build HANA60 Sampai sekarang itu gak pernah rattle Jadi Yap Holy mode itu Works very well Nah Tapi switch-nya pake apa ya Perasaan soalnya dari kemarin switch-nya itu-itu aja Udah gak ada switch baru Lah itu siapa yang ketok-ketok Oke gue jadi kedatangan barang dari Mechanical Keyboards Indonesia atau MKID Jadi yang dalam box ini adalah switch baru dari taxi Yaitu taxi jedite Atau jadeite Atau pokoknya Ya gimana pun Lu mau bacanya Gue bacanya sih jedite Switch ini adalah switch linear baru buatan taxi Yang berat actuation force-nya itu di 55 gram Dan Berat bottom out-nya itu di 63,5 gram Jadi ya mirip-mirip lah ya sama durok pom Nah Tapi yang jadi keunikan taxi jedite ini Adalah bahan dasar switch-nya Untuk bottom housing-nya Dia pake full polycarbonate atau PC Yang warnanya hijau mint Sedangkan untuk top housing dan stamp-nya Dia itu pake UHMWPE Yang warnanya putih Nah Biasanya nih Switch yang pake bahan UHMWPE itu harusnya smooth banget sih Kayak contohnya misalnya Citri Tangerines Atau OA Atau bahkan durok pom Yang stamp-nya itu kata-katanya sih UHMWPE Nah Udah gitu Dia itu factory loop Jadi Sepertinya kalau udah UHMWPE dan factory loop Gue udah gak usah loop ulang lagi gitu loh Secara kan nih Lagi pandemi gini Alangkah baiknya gak buang-buang duit Cuma buat lendir doang gitu loh Nah Buat kalian yang penasaran dan mau nyobain sendiri Kayak apa sih taxi jedite ini Langsung aja ke link yang ada di deskripsi Yang udah gue taro Jadi link itu bakalan langsung ngedirect kalian Ke Tokopedia-nya Mechanical Keyboards Indonesia Jadi Langsung aja Check it out Oh iya plate acrylic ini kan Jatuhnya keras banget ya Jadi untuk masukin switch itu Harus ada pake tenaga sedikit gitu Karena dia cuttingnya itu Kadang-kadang suka gak rata Jadi ada yang kekecilan Ada yang pas Ada yang kegedean Bahkan Jadi ya Yang namanya cutting acrylic Gak akan se-perfect Cutting-cutting plate yang lain gitu Jadi disini Gue pasang switchnya itu Di bagian atas Bawah dan tengah dulu Untuk menjadi Baseline Pas gue pasang ke PCB-nya nanti Jadi sebelum dipasang ke PCB itu Switchnya udah gue pasang dulu Di platenya Oh iya Untuk proses assembly-nya Gue bakalan pake eva foam Yang tebalat 3mm Supaya suaranya itu Bisa ke-dampen Dan untuk underglownya Sebenernya gue gak butuh-butuh amat Karena ya dia case-nya clear Jadinya ya gak apa-apa Ketutupan underglownya Yang penting suaranya itu Bisa ke-dampen Dan gak terlalu hollow Sampai jumpa di selanjutnya Ketutupan utusan selamat menikmati 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 peace out